Oke guys karena disini sudah selesai sesuai dengan ERD yang sudah kita miliki disini Jadi kalau kita lihat pada database management kita disini belum ada entity yang baru saja kita tambahkan melalui Laravel Migration ya Karena disini kita belum melakukan sebuah PHP artisan migrate ya Jadi kita harus migrate terlebih dahulu Oke sebelum kita melakukan sebuah migrate untuk melakukan import beberapa table tersebut kepada database yang kita miliki di localhost disini Kita perlu membuat seeder terlebih dahulu Jadi seeder ini akan kita gunakan untuk mengisi beberapa data default Misalnya seperti data admin, pemilik apotek atau juga beserta dengan role dan juga permission yang dimiliki oleh admin tersebut Jadi kapanpun project Laravel ini di install di server terbaru Nanti mereka langsung menambahkan sebuah data, data default Jadi kita tidak perlu menambahkan data secara manual Bisa langsung menggunakan Laravel seeder saja Oke jadi disini bisa kita pxp artisan make seeder role permission seeder Oke setelah kita buat untuk file seedernya disini perlu kita klik saja Menggunakan ctrl terus kita klik Atau kalian bisa ctrl P Disini pilih role permission seeder seperti ini Jadi kita akan membuat beberapa barisan coding untuk mengatur seeder yang kita miliki disini Jadi yang pertama kita perlu membuat sebuah role Oke disini owner role atau pemilik apoteknya ya Kita bikin role dari seperti permission models disini Terus kita create Kita bikin role baru Disini yang pertama adalah name Seperti ini Oke Lalu disini adalah owner Artinya pemilik dari apotek tersebut ya Seperti ini Oke Nah disini jangan lupa titik koma seperti ini Selanjutnya kita perlu membuat sebuah role lagi Disini adalah buyer Buyer role seperti ini Lalu disini kita tulis menjadi buyer seperti ini Oke Dan selanjutnya kita perlu membuat sebuah user baru Jadi ketika lara file ini di install di server terbaru Akan menambahkan satu user baru yang kita gunakan sebagai super admin Disini user lalu user Lalu user create seperti ini Oke Lalu disini perlu kita kasih informasi dari penggunanya Misalnya disini funny pemilik ya Seperti ini Lalu emailnya Funnyowner.com Lalu disini kita kasih password Nah Karena lara file ini menggunakan encrypt ya Jadi disini kita kasih by encrypt seperti ini Untuk sementara passwordnya 123 123 dan 123 Seperti ini Oke Nah jadi selanjutnya adalah Disini akan kita berikan sebuah role kepada pengguna tersebut Oke karena kita sudah punya akun admin Jadi tinggal kita kasih role aja User yang ini ya Kita kasih assign role Role nya apa? Sebagai owner Oke seperti ini Jadi ketika migration ini dijalankan seluruhnya Beserta dengan lara file seednya Seedernya Dia akan langsung bikin beberapa role Setelah itu bikin satu user sebagai pemilik dari apotek tersebut Selanjutnya adalah disini kita assign si user ini menjadi pemilik dari apotek tersebut Oke Jadi nanti ada beberapa fitur yang cuma bisa diakses oleh role owner Kalau buyer cuma bisa beli Cuma bisa bayar Nah kalau owner nanti bisa nambahin produk Bisa approve transaksi dan juga sebagainya Seperti itu Kalau sudah selesai kita masuk kepada database seeder disini Untuk yang bagian user factory disini gak perlu ya Jadi kita hapus aja dulu Dan perlu kita menjalankan seeder role permission Jadi disini kita tulis This Call Role permission seeder Kelas seperti ini Oke Jadi dia akan menjalankan role permission seeder Disini kita akan melakukan beberapa aksi seperti ini Nah selanjutnya adalah kita perlu melakukan migration Untuk melihat apakah beberapa file migration yang sudah kita buat sebelumnya Ini sudah berhasil terimport kepada database yang kita miliki Di DBiver Seperti ini Oke Jadi kita buka terminal lagi View terminal Lalu disini Kita jalankan pxp artisan Migrate Kita ulangin aja ya Jadi kita pakai fresh disini Setelah itu kita strip dua kali Seed Jadi Pertama dia jalanin seluruh migration Dan ditambah dengan seeder yang kita miliki Oke Disini hasilnya ya Role permission seeder sudah berhasil di seeding juga Seperti ini Dan selanjutnya Untuk melihat hasilnya kita close dulu Dan di localhost bisa kita refresh Lalu kita buka lagi database nya Dan sekarang berantakan seperti ini ya Kenapa berantakan? Karena tablenya udah banyak banget Ya Jadi perlu kita rapikan satu-satu Oke Nah disini kita sudah memiliki beberapa table sesuai dengan ERD kita Selanjutnya kita juga sudah memiliki data users Kalau kita double klik Disini ada data Funny Owner Oke Dan kalau kita lihat pada table model hash roles Sebuah user yang memiliki role adalah user satu Ya role id nya adalah owner Oke Seperti ini Jadi beginilah cara kita membuat migration sesuai dengan ERD kita Terus juga kita membuat seeder untuk menambahkan pengguna default dari project website ini Jadi kedepannya nanti ketika sudah ada akun seperti ini Si super admin bisa menambahkan produk pada project Laravel kita Atau project apotek online Seperti itu Oke people with the spirit of learning Begitulah pembelajaran untuk kali ini Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar Mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi Silakan menghubungi pihak BWA Untuk mengundang kalian kepada grup tersebut Dan kita bisa mulai berdiskusi Oke people with the spirit of learning Mari kita lanjutkan pembelajarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!